Nama saya Dito Rasaditomo, sekarang usia saya 42 tahun. Sebenarnya kalau saya sendiri itu tidak merasakan gejala sebelumnya. Namun pada saat saya melakukan medical check-up terakhir, hasil EKG maupun dari dokter menyampaikan ada aritmia atau gangguan irama jantung. Oleh karena itu, saya direkomendasikan untuk ketemu dengan Dr. Janssen. Kemudian setelah dilihat, beberapa tes juga di sini ya. Dilakukan EKG, kemudian treadmill, dan pemasangan holter, itu aritmia saya cukup banyak, 18%. Sebenarnya saya belum merasakan gejala yang signifikan. Cuman menurut dokter dan juga dari informasi yang saya baca, itu kedepannya bisa menjadi masalah jantung yang lain. Oleh karena itu, saya setuju untuk dilakukan tindakan selanjutnya, yaitu tindakan ablasi. Dengan aritmia saya, saya belum ada gejala yang khusus. Saya tahu bahwa masalah kesehatan apalagi jantung itu sesuatu yang sangat kritikal. Kalau seandainya sudah terlanjur ada masalah di koroner atau yang lain, menurut saya tindakannya akan jauh lebih sulit. Dan apalagi apa yang sudah dijelaskan oleh dokter, dan juga saya sempat mencari informasi, baik dari YouTube maupun dari internet yang lain, tindakan ablasi itu sebenarnya aman. Jadi oleh karena itu, dibandingkan antara resiko dan juga benefit yang saya dapat, ini jelas sesuatu yang perlu saya lakukan segera. Juga saya ada konsultasi dengan dokter perusahaan. Dokter perusahaan juga memberikan support ke saya bahwa, mumpung belum ada gejala, mending dituntaskan saja. Saya waktu ablasi bius lokal hanya di pangkal paha yang untuk masuk katheter saja. Sebenarnya sih nggak perlu takut, karena apa yang saya rasakan pada waktu dibius, itu seperti disuntik saja. Setelah itu, saya tidak merasakan sakit apapun, karena begitu sudah dibius lokal, infus masuk katheter masuk itu, saya tidak merasakan terlalu mengganggu, karena bius lokal yang dilakukan sudah cukup efektif. Karena itu, karena saya lihat YouTube dan juga itu, saya tahu bahwa nanti bakal ada rasa panas nih. Nah, pada waktu di ruang operasi, saya waktu itu bisa menebak, oh ini kayaknya sudah ketemu nih. Nah, waktu sudah ketemu, terus ditembak, dia belah sih, memang terasa panas di sini. Terasa panas, tapi sebenarnya bukan sesuatu yang nggak bisa ditahan. Jadi, saya tahu prosesnya berjalan, tapi nggak perlu panik sih. nggak terlalu bermasalah lah. Jadi, untuk aritmia sendiri sih, Alhamdulillah sudah hilang. Jadi, setelah kegiatan itu, cuma satu spot, dokter langsung menginformasikan ke saya, kemudian dilakukan observasi selama 30 menit, dan tidak ketemu. Padahal kalau 18 persen, bisa dibayangkan, sebenarnya itu satu dari lima detak, pasti aritmia. Tapi, setelah 30 menit, kemarin sama sekali tidak ada masalah. Satu-satunya isu itu karena saya sudah minum kongkor itu sudah lama sekali. Jadi, saya minum kongkor itu mungkin sudah lewat dari 10 tahun, dari 2,5, kemudian naik jadi 5 mg. Jadi, dari sisi aritmia nggak ada masalah, dari sisi detak jantung, ya sudah diantisipasi bahwa itu bakal naik. Jadi, pesan saya, sebenarnya tindakan ablasi ini bagi saya bukan tindakan yang perlu ditakutkan, karena prosesnya cukup cepat, ya. Dan tidak perlu dibius total, biasnya bias lokal, itu selesai. Saya tidak ada isu dengan apapun, tapi manfaatnya cukup besar. Jadi, atau orang-orang yang memang memiliki gangguan aritmia, daripada ditunggu-tunggu, atau memang sudah punya gejala, ya. Ada yang berdebar-debar, atau mulai sesak, apalagi orang-orang yang sudah memiliki gejala seperti itu, jangan takut untuk diablasi. Karena prosesnya pendek, kita tetap sadar, dan hasilnya sangat efektif. Terbukti di saya, mungkin beda orang beda, ya. Tapi di saya cuma satu spot, cuma setengah jam, setelah itu, aritmia hilang. Terima kasih.